hai hai guys welcome back to my YouTube channel nah teman-teman di video kali ini aku mau sharing masih tentang working holiday visa nah temen-temen topik kali ini tuh lumayan sangat penting ya untuk para working holiday visa maker nah jadi aku kasih tahu mungkin dari awal ya Nah teman-teman teman-teman jadi kalau kalian teliti cek divisa kalian tuh ada condition tertentu ya di mana itu ada tulisannya nanti work limitation jadi seperti yang kita umumnya ketahui kalau para working holiday visa maker itu dia punya ketentuan kalau maksimal kerja di satu company itu 6 bulan ya kan Nah tapi ternyata teman-teman ini ada peraturan baru udah ada perubahan ya update-nya itu per tahun ini 2024 Nah jadi ceritanya kalau sampai tahun kemarin kemarin 2023 itu pertama aku datang sini itu pas aku cek-cek terakhir di websitenya itu ya pas saat itu itu masih websitenya agak abu-abu gitu ya dalam tanda kutip itu enggak terlalu jelas gitu loh cuman ditulis kayak kita ada limitation 6 bulan di satu tempat kerjaan kayak gitu aja dan cuman ditulis itu beberapa ada ada eksepsi untuk kalian misalnya kayak kerja di bidang-bidang tertentu tapi tetap aja itu websitenya pada tahun kemarin itu terakhir aku cek itu dia tetap enggak secara rinci gitu loh teman-teman jadi dia enggak menjelaskan kerjaan yang di bidang apa aja yang kita bisa minta ajukan yang bisa lebih dari 6 bulan kayak gitu teman-teman nah disclaimer ini berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri ya karena sebenarnya aku itu punya keinginan untuk kerja lebih dari 6 bulan di tempat kerjaku yang sekarang nah jadi maka dari itu itu sebenarnya aku cari cari-cari informasikan dan saat itu pas udah mau habis 6 bulan itu which is di bulan Jan Januari ya Februari atau Maret tahun ini udah aku buka lagi websitenya karena masih bingungan ya masih penasaran dan ternyata saat itu aku lihat kalau websitenya itu udah udah banyak update di peraturan tentang 6 bulan limitation itu jadi aku kasih kalian update aja langsung ya nah teman-teman kalau mau cek lengkapnya juga kita bisa cek di link yang ada di deskripsi box di bawah ini nanti aku cantumin ya kalian tinggal cek aja ini link yang sama yang aku pakai untuk pedoman dan ini resmi ya dari websitenya imigrasi Australia Oke kita kita langsung bahas aja kali ya ya poin-poinnya ini dan ya jadi di update terbaru ini ini tuh update-nya dari awal tahun ini ya keputusannya itu dan kalian bisa lihat nanti di update-an ini ini bagus banget karena dia tuh jelas banget teman-teman jadi mereka di update-an kali ini itu mereka rinciin banget apa-apa kerja yang boleh dari lebih dari 6 bulan kalian tanpa kalian harus minta izin dan mereka juga kasih tahu kalau kalian itu harus minta izin di kalau bukan termasuk yang kategori tersebut Nah jadi kita lihat aja langsung ya kita bahas dari yang pertama nah teman-teman bisa kalian lihat ya kita mulai dari kolom yang pertama dia ada tulisan yang exemption to condition 8547 jadi kisah kita itu working holiday visa itu termasuk dalam ini ya kategori 8547 ini untuk exemption ya Oke disini dia kasih tahu kalau mulai dari 1 Januari 2024 kalian bisa kerja di usaha yang sama di Australia untuk lebih dari enam bulan tanpa meminta izin jika kalau kamu termasuk kerja dalam Hai di beberapa kriteria kriteria berikut yang ada di bawah nah jadi ini udah jelas banget ya yang di kolom pertama ini dia kasih tahu kalau kita bisa kerja lebih dari enam bulan tanpa minta izin jadi nih dalam dalam kes ini ini sama kayak ah yang aku sekarang sedang lakukan ya jadi aku itu enggak minta izin lagi karena aku langsung aja kerja lebih dari enam bulan di kampeniku yang sekarang itu nah yang termasuk dalam kategori ini ya ada lima poin nah yang pertama ini ada dia untuk kalian yang bekerja di lokasinya yang berbeda tapi kepentingan masih sama nah nanti itu dia jelasin di tulisan yang dibawahnya ya tapi kita baca dulu yang ini nah yang pertama itu dia kasih tahu kalau kalian itu bisa kerja lebih dari enam bulan di apa namanya company yang sama kalau misalnya dia punya lokasi yang berbeda ya misalnya dia tapi kalian tetap harus kerjanya di sini itu enggak lebih dari enam bulan di satu company jadi misalnya kalian punya company itu satu induk gitu ya tapi mereka punya cabang nih dua cabang atau tiga cabang jadi misalnya kayak kalian di cabang yang pertama itu enggak lebih dari enam bulan di cabang kedua juga enggak lebih dari enam bulan kayak gitu teman-teman nah di poin kedua ini ada untuk kalian yang bekerja di bidang plant and animal cultivation anywhere in Australia nah ini yang berhubungan dengan tanaman dan apa ya hewan-hewan gini ini biasanya kayak kalau enggak salah ke kebud binatang itu termasuk juga ya kalau enggak salah kepo ya kayak blestarian hewan gitulah nah ini kalau kalian lihat poinnya itu anywhere in Australia itu berarti dimanapun jadi kalian mau di Victoria atau dimana itu bisa asal bidangnya itu yaitu tadi nah poin ketiga kita lihat ini ada natural disaster recovery natural disaster ini kayaknya masuk bushfire ya soalnya disini banyak juga kebakaran hutan gitu kan dan perlu recovery sama kalau kalian ke agak utara itu yang lagi ada apa namanya banjir nah jadi ini kayaknya juga bisa ya kalau kayak gitu termasuk poin keempat ini poin yang aku sedang lakukan sekarang yang keempat ini adalah critical sectors jadi ini yang termasuk yang sekarang aku sedang jalani teman-teman nah di poin ini itu termasuk beberapa banyak juga ya kriterianya jadi misalnya nih kayak pertanian itu termasuk ya pertanian food processing kesehatan ada age care kayak gitu sama bisa disability care and child care tourism and hospitality anywhere in Australia so ya teman-teman bisa lihat di sini ini termasuk nah jadi teman-teman punya ku itu aku kan kerja sekarang itu di food processing company ya jadi itu kenapa aku juga termasuk bisa kerja dari lewat 6 bulan kayak gitu lewat 6 bulan dan ya teman-teman ini banyak banget ya update-nya itu lebih jelas dan disini juga tertulis tourism and hospitality berarti kalian kalau bisa mau mewetter gitu harusnya masuk kewetter gitu barista itu harusnya masuk anywhere in Australia jadi kalian kalau ini ini tuh sebenarnya ya lebih ke kalian kalau yang udah kumpulin facelift secara langsung jadi kayak misalnya temanku nih dia itu kerja di farm itu setahun langsung teman-teman jadi dia itu udah siapin faceliftnya itu khusus buat second year buat third year jadi udah sekalian langsung karena karena dia udah setahun kan disitu Nah itu kenapa yang peratuan sekarang itu itu memudahkan kalau kayak gitu jadi kayak misalnya temen itu dia jadinya sekarang itu kerjasama di company kayak aku itu ya udah seterusnya aja sampai visa dia selesai itu bisa begitu next ya itu yang poin kelima adalah di certain industries ini industry tertentu itu termasuk fishing furling refarming construction mining blablabla nah tapi yang di poin terakhir ini dia khusus untuk bagian utara ya Northern Australia only kayak gitu nah dibawahnya juga tertulis nih ya this applies until the government makes further decision berarti sebelum ada am apa ya ketok palu peraturan berikutnya badi ini masih berlaku gitu so ya jadi ini kenapa ini buat aku pribadi ya ini menguntungkan banget karena aku tetep masih bisa kerja di tempat kerjaan sekarang itu lebih dari enam bulan jadi peraturan baru ini sebenarnya enak banget ya bagus banget sebenarnya jadi kayak teman-teman kalau udah nyaman gitu ya sama satu tempat kerja satu kerja yang tertentu ini enaknya itu tadi jadi kalian nggak usah pindah-pindah langsung aja gitu teman-teman nah di poin kedua dia ada menjelaskan ya yang poin tadi yang work in different location jadi dia lebih menjabarkan ini tentang gimana kalau misalnya company kalian itu ada beberapa cabang nah teman-teman disini dia juga udah jelasin banget nih ya kalau kalian bisa lebih dari enam bulan itu tanpa minta izin kalau misalnya misalnya nih kayak dua hotel sama dia chain hotel gitu ya Oke kita chain hotel ini anggap aja kayak merkur ya merkur hotel tuh nah dia punya beberapa cabang nih ya misalnya kayak kalian ngambil merkur hotel yang di mana ya di Melbourne kalian di Melbourne sama yang misalnya di regional Victoria lain itu boleh well namanya sebenarnya namanya sama kan merkur kayak gitu tapi beda lokasi itu boleh kayak gitu atau kayak franchise gitu ya itu franchise juga boleh kayak misalnya apa ya di sini sushi hub kali ya sushi hub itu franchise dan itu boleh kayak gitu nah pokoknya ini banyak banget ya update-nya tentang eh di lokasi berbeda ini jadi kalian teliti aja cek poin satu persatu kalau misalnya case kalian itu sama nggak sama yang disini nah teman-teman kalau di scroll lagi ke bawah ya ternyata mereka itu udah buat rinci banget nih jadi ini list untuk per kategorinya jadi kalian bisa lihat nanti ya termasuk nggak job kalian itu di kategori tersebut nah ini untuk yang bagian kesehatan ini ternyata masuk juga untuk cleaning servicenya dan ini untuk rincian untuk yang child care age care dan tourism and hospitality nah ini bagian yang khusus untuk di Northern Australia dan ya ini ada bagian mining construction dan kalau di paling bawah nanti ada kode postnya itulah tadi teman-teman nah terus di website itu nanti kalian lihat ya itu ada di bagian bawah itu kayak request permission itu kalian bisa untuk request permisi kalau misalnya enggak kategori kerja kalian itu enggak termasuk dalam 6 bulan yang tanpa permisi tadi ya itu kalian bisa minta request terus ada dikasih tahu gimana caranya itu aja sih teman-teman jadi kayaknya sih cukup jelas ya website-nya ini cuma kalian harus teliti aja agak teliti membacanya gitu oke sekian dulu video kali ini semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lagi pusing nih bisa kerja lebih dari 6 bulan gak di saat ini di Australia untuk working holiday visa holder oke sekian dulu video kali ini bye bye